Jika Anda ingin menikmati suasana wisata alam yang tidak biasa, Anda bisa menjajal wisata dari ketinggian yang ada di Kabupaten Purwakarta. Menaklukkan tebing parang dengan via ferata, mencicipi kuliner khas ayam kampung goreng bumbu rempah, bisa Anda temui di Purwakarta. Sampai kita di E-A-J-S-Mentor. Udara segar kayak gini, pagi-pagi paling enak dinikmati dengan berolahraga. Tapi olahraganya jangan yang biasa-biasa, yang agak ekstrim dikit. Tuh, kita akan manjat ke atas Gunung Parang, karena ini adalah salah satu kegiatan yang recommended buat kalian yang suka dengan olahraga ekstrim, yang ada di Purwakarta tentu saja. Apakah Anda mengecewakan? Karena saya benar. Mari kita pergi. Gunung Parang memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Ada dua jalur yang disediakan bagi wisatawan yang ingin mencoba memanjat tebing dengan tangga besi atau biasa disebut dengan via ferata. Jalur yang biasa digunakan untuk pemula adalah jalur small hingga medium, dengan ketinggian 200 hingga 300 meter. Untuk naik ke tebing ini, kita diwajibkan menggunakan jasa pemandu wisata yang sudah terlatih sebagai penunjuk jalan dan menjaga keselamatan wisatawan. Beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memanjat adalah menggunakan alat-alat keselamatan seperti harness dan helm sebagai pelindung kepala. Kondisi cuaca juga menjadi pertimbangan penting sebelum memanjat tebing parang. Tidak disarankan untuk memanjat dalam cuaca hujan dan angin. All right, jadi ini adalah starting point untuk kita climbing via ferata di Gunung Parang. Kita akan ambil track yang medium saja ya, Kang. Safety sudah dipasang semua. Last but not least, kita harus pakai sarung tangan. Waktu yang tepat untuk memulai pemanjatan adalah pagi hari. Meski kabut tebal, kemungkinan akan terlihat. Tidak mengurangi semangat saya untuk mencoba wisata yang menguji adrenalin ini. Terletak di desa Sukamulya, kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Gunung Parang adalah gunung pertama di Indonesia yang menggunakan pendakian dengan tangga besi. Di sini para pemula dan anak-anak juga bisa mencoba loh. Dengan catatan tidak takut ketinggian ya. Akhirnya kabutnya perlahan-lahan mulai menghilang. Kita bisa melihat desa yang ada di sekitar Gunung Parang ini. Kalau kabutnya benar-benar menghilang ini pasti bakalan bagus banget. Semoga di atas kita bisa melihat view dengan lebih jelas lagi ya. Tuh, masih panjang perjalanan. Kurang lebih 2 jam memanjat, akhirnya saya sampai di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Yes, oke akhirnya kita finish nih. Wuhuuu, yeay! Sampai kita di 300 meter. Meskipun tingginya mungkin nggak setinggi gunung-gunung yang lain, tapi dari sini kita bisa lihat view yang keren banget. Tuh, ada waduk jatiluhur dan juga perkampungan warga di sekitar Gunung Parang. Dan yang paling seru nih, nggak seperti biasanya. Manjatnya pakai, apa, kagiat tanggal besi kayak gini ya. Kegiatan yang melelahkan akan terbayar dengan sajian nikmat kuliner khas setempat. Tujuan saya adalah warung makan ayam kampung goreng yang hanya bisa ditemui di Purwakarta. Warung makan ayam kampung goreng ini dibuat menggunakan bumbu rempah dengan resep rahasia. Wisata ke Purwakarta ini salah satu kuliner yang wajib banget untuk dicobain. Ayam kampung goreng bumbu rempah. Hmm, dari sini aja nih, aromanya udah kecium. Jenis ayam dan proses memasak menjadi kunci kenikmatan olahan ayam goreng ini. Bumbu yang lengkap dan sambal yang segar disajikan langsung saat dipesan. Ayam, pedas, ayamnya sama sambal. Sama nasi. Terus pakai apa lagi tadi? Udah. Itu aja. Gimana rasa ayamnya? Enak. Enak? Nah, jika Anda ingin mencicipi ayam goreng resep rahasia ini, Anda bisa datang ke Purwakarta. Anita Mae, Purwakarta. Jagam.